Halo Volley Lovers, berikut hasil pertandingan Proliga 2024 putaran 2 pekan ke-5. Pada laga pertama Gresik yang di set pertama berhasil meraih kemenangan, pada akhirnya harus akui keunggulan Jakarta Bin dan Takluk dengan skor 1-3. Set pertama Petrokinia berhasil menang dengan skor 25-23. Pada set kedua Petrokinia berusaha melawan namun Jakarta Bin berhasil meraih kemenangan dengan skor 27-29. Pada set ketiga Jakarta Bin kembali unggul dengan skor 16-25. Dan di set keempat Aceh dari Megawati menutup usaha Petrokinia dengan skor kemenangan 19-25. Di laga kedua tim bola Koli Putri Jakarta Poki Popoan memastikan diri menjadi tim pertama yang maju ke final 4 Poliga 2024 setelah mengalahkan Jakarta Petrokinia Enduro dengan skor 3-0. Set pertama 25-14, set kedua 25-17, dan set ketiga 25-21. Kemenangan ke-8 sebagai tim yang tak terkalahkan dari 8 laga, pembuat klub milik Polri itu melenggang ke babak 4 besar yang akan mulai awal Juli 2024 mendatang. Di laga ketiga diisi dari sektor Putra. Tim bola Koli Putra, Jakarta Pertamina Pertamax menyerah pada Lakhani Aloban 3 set langsung dengan skor 0-3. Set pertama 17-25, set kedua 19-25, dan set ketiga 21-25. Berikut jadwal pertandingan hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Pertandingan pertama diisi dari sektor Putri yaitu Lipin Mandiri yang akan menghadapi Jakarta Elektrik PLN pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pertandingan berikutnya akan berhadapan Popsi Popoan versus BGB Tandamata pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laga terakhir hari ini akan ditutup dari sektor Putra yang akan berhadapan Palembang Bangsungsel Bubble melawan Kudusukul Badak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Berikut prasemen sementara hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Salam olahraga!